Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air yang saya cintai Yang saya banggakan Alhamdulillahirrabbilalamin bahwa pemilu secara umum Pemilu telah berlangsung dengan aman, dengan lancar Dan berdasarkan lembaga survei yang terdata resmi di KPU Yang mengadakan quick count atau hitung cepat itu Sudah merilis hasilnya Dan seperti yang kita ketahui Seluruh lembaga survei yang melakukan hitung cepat itu Memenangkan pasangan Pak Jokowi dan KMARF Amin Pada kisaran angka 55 persen kemaskian Itu kemenangan Pak Jokowi Selamat atas kemenangan ini Amin insya Allah akan dua perode Pak Jokowi Untuk kembali memimpin bangsa Indonesia Yang kedua saya ingin sampaikan juga kepada Pak Prabowo Subianto Saya kira inilah saatnya Pak Prabowo bisa membuktikan diri Bisa menunjukkan diri sebagai seorang patriot sejati Sebagai seorang Pancasilai sejati Seperti yang sering Pak Prabowo sampaikan pada beberapa kesempatan Nah saya kira boleh-boleh saja Pak Prabowo mengklaim kemenangan Walaupun atas dasar survei internal dari tim BPN Seorang Pancasilais harus menghargai persatuan Indonesia Harus menempatkan persatuan Indonesia Kautuan NKRI di atas segala-galanya Dan saya kira tidak bijak Kalau kemudian beberapa pendukungnya Prabowo Ingin melaksanakan apa yang disebut dengan people power Ini adalah langkah yang sangat beresiko Pak Prabowo Nah oleh karena itulah buktikan kepada kami semua warga negara Indonesia Bahwa Anda adalah seorang yang patriotis Bahwa Anda adalah seorang yang menghargai demokrasi Dan menempatkan persatuan Indonesia di atas segala-galanya Sekaligus membuktikan bahwa Pak Prabowo Seperti yang disampaikan oleh Al-Mahul Gustur Sebagai seorang yang paling ikhlas terhadap rakyat Indonesia Inilah saatnya Pak Prabowo Juga harus menunjukkan sebagai seorang karawan yang ikhlas Akan semua kebutuhan politik di Pilpres 2019 Alhamdulillahirrobbilalamin Ja'a kowiyun telah datang kowiyun Orang yang kuat Makrufun yang terkenal Aminun yang bisa dipercaya Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi dan Kiai Makruf Amin Semoga bisa membawa Indonesia menuju Masalah Rahman menuju Selamat Atas kemenangan Bapak Jokowi dan Bapak G. Ma'ruf Amin Di Pilpres tahun 2019 kali ini Semoga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju Saya warga masyarakat Bigen Mengucapkan selamat dan sukses Atas terpilihnya Bapak Jokowi dan G. Haji Ma'ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 Semoga Indonesia semakin maju Masyarakat semakin sejatera Baludatun toibatun Warupun maupun Semoga dengan kepimpinan panjengan Yang nasionalis dan religius Negara Indonesia tercinta ini Akan menjadi negara yang aman tentram Selamat bekerja Kami selalu bersama panjengan Semoga panjengan berdua Dijauhkan dari fitnah dunia dan akhirat Mak-mak Banyumas mengucapkan Selamat bekerja 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 Demi masyarakat Indonesia Selamat kepada Pak Jokowi dan G. Ma'ruf Amin Yang sudah memenangkan Pilpres 2019 versi PIKON Kita tunggu hasil Rekapitulasi dari KPU Semoga ini Nanti akan sesuai Harapan kita semua bahwa Pak Jokowi meneruskan Pemimpinan 5 tahun yang akan datang Untuk Pendukung 02 Saya harapkan Menerima dengan Legowo Tidak usah Mengancam Mengancam People Power Legowo lah Legowo Terima kasih Kepada seluruh Prajurit TNI dan Polri Serta semua pihak Dan masyarakat Indonesia Sehingga Pelaksanaan pengumutan suara Tanggal 17 April 2019 Dapat berjalan aman Damai dan lancar Selanjutnya Kami TNI Polri Siap Untuk Menjaga Stabilitas Keamanan Di tahapan-tahapan selanjutnya Kami Tidak akan Mentolir Dan Menindak tegas Semua upaya Yang akan Mengganggu Ketertimpaan masyarakat Serta Aksi-aksi Inkonstitusional Yang merusak Proses Demokrasi NKRI NKRI Timur beispielsweise Kami Tidak Jala Wacon Jala Wacon Jala Wacon Jala Wacon Jala Wacon Jala Wacon Kukbul Wacon Jala Wacon Wacon Terima kasih telah menonton!